Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT telah kita sebutkan bahwasanya manusia terbagi dalam empat macam ketika mereka menghadapi musibah. Yang pertama At-Tasakhut dia tersebut marah dan berkeluh kesah tidak sabar dan ini sebagaimana kita sebutkan adalah indikasi tanda bahwa akidahnya keimanannya kepada Allah SWT belum begitu mantap dan belum begitu kokoh. Karena yang melahirkan kesabaran itu adalah keimanan. Kesabaran tersebut lahir dari akidah yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Allah. Bahwasanya Allah tersebut apa yang Allah berikan kepadanya itu bukanlah sesuatu yang buruk baginya. Walaupun dia merasa tidak suka, zahirnya tersebut dia tidak menyukainya. Makanya ini yang Allah katakan dalam Al-Quran yang sering kita sampaikan. Asa'an takrahu syai'an wahuwa khairul lakum. Ya boleh jadi kalian tersebut membenci dan tidak suka terhadap suatu perkara. Wahuwa khairul lakum. Padahal itu baik menurut kalian. Tetapi kita tidak mengetahui. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah sabar. Pertama dia tersebut berkeluh kesah. Keluar dari lisannya sumpah serapa. Mencaci dan mencerlah ketetapan Allah SWT. Dan ini tentunya diharamkan. Tidak boleh haram hukumnya seorang mu'min ketika dia ditimpa musibah untuk melakukan tasakhut. Tidak terima dan marah murka. Sehingga dia mencela dengan lisannya takdir dan ketentuan Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Sesungguhnya Allah tersebut apabila cinta menyukai suatu kaum ibtalahum. Allah berikan mereka ujian. Allah uji mereka. Allah berikan musibah. Barang siapa yang rida dengan ujian dan musibah yang Allah berikan tadi. Maka dia akan mendapatkan keridoan Allah. Lihatlah. Orang-orang salih, wali-wali Allah, para nabi dan para rasul. Ketika ujian dan cobaan begitu berat menimpa mereka. Bertubi-tubi datangnya. Dan mereka hadapi dengan kesabaran. Rido. Bahkan syukur mereka. Ya Allah berikan keridoan. Allah lempangkan jalannya. Allah mudahkan urusannya. Wa mensakhita falahus suhud. Akan tetapi barang siapa yang berkuluh kosa. Tidak terima murka. Mencelah-celah. Falahus suhud. Dia akan mendapatkan hal yang sama. Dia akan mendapatkan kemarahan dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak terima ketentuan Allah. Kemudian dia murka. Maka kemurkaan dia dan ketidak terimaan dia terhadap takdir Allah tersebut. Lahu suhud akan melahirkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan na'udzubillah. Ya kalau Allah marah dan murka kepada kita. Ya inna azabila syadid. Kata Allah. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian yang kedua adalah sabar. Dan inilah yang dituntut. Bagi seorang mu'min. Sabar. Ketika dia tersebut ditimpa musibah. Allah uji. Dia sabar. Maka inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Kami akan menguji kalian. Dengan sedikit rasa takut. Dan lapar. Kemudian berikanlah kabar gembira. Kepada orang-orang yang sabar. Dan dalam hadis tadi sudah kita jelaskan. Menradia. Barang siapa yang sabar dan redo. Maka dia akan mendapatkan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sabar ini hukumnya wajib. Apa itu sabar? Disebutkan oleh para ulama. Habsun nafsi anil jaza. Yaitu menahan diri untuk tidak berkeluh kesah ketika dapat ujian. Jadi ketika diuji oleh Allah. Ada kecenderungan hati untuk berkeluh kesah. Untuk tidak terima. Kemudian bila dia dilepaskan. Itu masuk kepada yang pertama. Kalau dia ditahan. Itulah sabar. Kecenderungan itu ada. Akan tetapi dia tahan. Dia pendam. Dia blok rasa-rasa yang tidak baik tersebut. Dan itu adalah meratib. Tingkatan yang kedua. Tingkatan yang lebih tinggi dari sabar. Yaitu adalah ar-rido. Dia rido. Rido adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar. Orang yang sabar dia tersebut ada kecenderungan untuk berkeluh kesah. Tapi ditahan. Akan tetapi orang yang rido dia betul-betul menerima. Tidak ada rasa kecenderungan. Tidak ada yang ditahan. Dia betul-betul menerima. Dan dia tersebut betul-betul ikhlas. Terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya. Dan ini tingkatan yang lebih tinggi. Dan ini yang kita sebutkan dalam hadis. Faman radiyah falahul rida. Barang siapa yang rida. Maka dia akan mendapatkan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sabar ini. Dia masih ada keinginan dalam hatinya untuk keluar. Untuk melepaskan diri dari musibah ini. Sedangkan orang yang rida ini. Dia betul-betul terima. Ya sudah. Ini ketetapan Allah. Tidak ada perasaan-perasaan berontak dan marah dengan ketentuan Allah. Ini tingkat yang ketiga. Ada tingkat yang lebih mulia dan lebih afdal daripada rida tadi. Yaitu syukur. Ini merupakan tingkatan para nabi dan para rasul dan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan musibah. Maka mereka bersyukur. Mereka bukan hanya menahan diri. Mereka bukan hanya rida. Justru mereka bersyukur. Dan ini sebagaimana kita katakan adalah sifat yang ada pada para nabi dan rasul. Lihatlah nabi Muhammad s.a.w. Apa yang beliau lakukan ketika beliau tersebut diberikan ujian oleh Allah? Dalam hadis disebutkan bahawasanya Rasulullah s.a.w. Apabila mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmus salihat. Ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Mendapatkan suatu kenikmatan. Dia memuji Allah. Bersyukur kepada Allah kerana mendapatkan ni'mat. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmus salihat. Yang dengan nikmatnya tersebut kebaikan-kebaikan dapat. Namun ketika Rasulullah s.a.w. Dan Rasulullah s.a.w. ketika ditimpakan kepada beliau suatu yang tak beliau suka. Suatu ujian. Suatu musibah. Apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahiladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Atas setiap keadaan. Jadi tingkatan yang keempat ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Memuji Allah. Bersyukur kepada Allah kerana dia tahu ketentuan Allah itu tidak pernah salah. Musibah Allah tersebut akan mendatangkan hikmah. Salah satu contohnya penyakit. Penyakit ini adalah penghapus dosa. Sehingga dia ketika diberikan penyakit oleh Allah dia bersyukur. Dan ini tentunya didapatkan oleh orang-orang ahli tawheed. Minad derjatid ula. Orang ahli tawheed yang tawheednya tinggi kepada Allah. Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya sahabat kurga muslim dan sahabat arisalah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui keadaan seorang hamba ketika ditimpa musibah. Maka ada yang berkeluh kesah dan bahkan mengatakan Allah tidak adil. Maka ini perbuatan yang haram yang harus kita hindari. Dan ada juga yang bersabar. Ini sesuatu hal yang wajib kita lakukan. Dan di atas itu ada menjadi orang yang ridho. Dan di atas itu lagi ada orang yang bersyukur dengan musibah yang menimpa dia. Dan ini hanyalah mampu dilakukan oleh orang-orang seperti para nabi dan rasul. Sahabat kurga muslim tetap di program kajian kitab tawheed. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih telah menonton!